Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro, di Amerika ini yang merupakan negara sekular banyak yang bilang bahwa susah mendapatkan makanan halal Nah, benarkah? Ayo saya ajak ke salah satu tempat makanan halal Ya, Bro Oke, Bro Saya ajak jalan makan siang di halal guys Ajak makan siang Artinya, saya ajak nonton videonya Bahwa saya akan menuju rumah makan atau restoran cepat saji halal guys Begitu, Bro, sambil melihat-lihat kita Nah, sambil melihat-lihat jalan Saya bercerita tentang halal Begitu, Bro Kok tidak buka Ini pintunya ini harus approach slowly Kita dekatin pelan-pelan dia akan terbuka secara otomatis Itulah pemukiman Klaster di Eastern dan umumnya Amerika, Bro Gitu, Bro Ini agak sunyi jalanan kebetulan Siang, waktunya makan siang Nah, ini jalan Parkway Plaza Nah, Bro and Sista Kalau ke Amerika, gak usah ragu bahwa disini tidak ada makanan halal Sekarang, Amerika itu sudah banyak sekali Dimana-mana adanya restoran halal Baik restoran Libanon Turki Mesir Pakistan India Indonesia Nah, Indonesia kebanyakan dipesan-pesan aja sama teman-teman Karena berbagai persoalan Begitu, Bro and Sista Nah, di Amerika ini sejak tahun 1990 itu sudah mulai berkembang restoran halal Nah, kalau ada stop begini kita harus berhenti, Bro Nanti pun tidak ada kendaraan Berhenti 1 detik atau 2 detik baru jalan Itu, Bro Nah, apa tadi? Di Amerika ini sejak tahun 90 mulai berkembang Dimana sebelumnya sangat sulit untuk mendapatkan makanan halal Nah, awal mula mulai banyak muncul makanan halal Yaitu ketika 3 orang imigran asal Mesir Nah, mereka ini ya kehidupannya dulu ya sederhana perantau gimana lah susah Nah, dia merantau ke Manhattan New York, Bro Namanya Abdul Baset El Sayed Muhammad Abu Leinen Dan Ahmed El Saka Mereka ini Sadar bahwa Ternyata Pekerja-pekerja Muslim Itu susah mendapatkan Makanan halal Nah, karena itu Mereka gabung Mereka gabung Abdul Hayat El Sayed Panggil temannya Muhammad Abu Leinen Dan Ahmed El Saka Mereka bikin semacam Hockdog pertama kali Ternyata Hockdognya itu Sangat digemari oleh para Sopir-sopir atau pekerja-pekerja Muslim yang ada di Manhattan City Nah, tidak hanya Banyak imigran-imigran dari Timur Tengah masuk ke Amerika Karena kenapa Amerika itu menerima para imigran atau pelarian-pelarian dari negara-negara yang kacau Setiap saat itu mulai berkembang Nah, perkembangan jualan makanan halal Abdul Basit El Sayed ini Itu lambat lalu mulai berkembang Dia buka cabang Dia pekerjakan orang Nah, sampai sekarang bro Itu ribuan Ribuan Nah, di Indonesia ada Di Inggris ada Di Korea ada Dan beberapa negara-negara lain Begitu bro Ini jalan Apa ini Jalan Bebas Hambatan SH6 Ngurang bilangin SH6 Barat Sisi Sisi Barat Kota Houston bro Oke bro Kita lanjut Kita mampir di Halal guys Begitu bro Jadi kalau datang ya Cari aja di internet Begitu bejibun sekarang Makanan halal Di Houston ini Oke Nah, inilah Salah satu Franchise Atau Restoran The Halal Guys Yang ada di West Hamad Ayo kita masuk bro Selamat menikmati halo halo i need beef yes small yeah yes i'll be okay what is that tomato and rice more yes yeah you want some more yes okay enough more huh yeah it's okay okay Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, how big? Beersauke, sir? Ya, setelah Cósturnya Okay, okay Heber sauce? Yes, setelah How many lines? One, two? One, two Good? Good How big he is sauce? Ya, a little bit Okay New Heber sauce, sir Any cookies macarabas? oh no, ok, what drink do you have? we have the butter and content drink oh yeah, I cook I want to eat here thank you sir yes, a little bit of coffee how much? do you want 2 centavos? no, thank you one second sir do you want a butter drink or a fountain drink? only the butter? ok, it's 1049 sir get set yeah, it's 1049 how are you, mom? good alright good yeah yeah ok yeah good yeah 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 Makanan dehalal guys ini Tidak hanya digemari oleh muslim Tapi rata-rata nos muslim Banyak sekali yang sering antir Sebelum covid Sangat ramai Tapi setelah covid Disini gak dilayani Untuk makan Tapi karena saya sudah minta isin Untuk makan disini ya Dibiarkan Karena saya cekkan Assalamualaikum Baginda bro Thank you Jadi isinya ini Jiroblad Yaitu Nasi biryani Pakai Leptus Leptus ini Daging sapi Kalau orang timur tengah Atau orang turki Itu Mengolah sapi Tidak diragukan Lagi itu Cangan food dan nikmat Ini ada juga paket Cacar Tomat Olif Dan saus Garlip Wah Ini mah bro Enak Jadi Datang di kota Islam Tidak usah ragu Soal Makanan Halal Semua ada Dimana Dimana aja Karena Islam Berkembaran di seluruh Jadi saya Mengunjungi suatu Daerah Saya tidak pernah ragu Bahwa ada halal Ada tempat sholat Bilahi ta'ala aja Terima kasih banyak Saya sudah makan Kenyang Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi Sekali lagi Buat teman-teman Yang ke Houston ini Atau kami Ke umumnya Tidak usah ragu Untuk mencari Makanan halal Cukup google aja Di halal guys Atau restoran-restoran Timur Tengah Atau restoran-restoran Asia Dan Indonesia juga Banyak Begitu Oke Sampai jumpa lagi Thank you For watching my movie Bye bye